Intro Kita beralih ke informasi lain Pemirsa berdasarkan data Kementerian Keuangan Hingga Agustus 2019 Realisasi penerimaan cukai Sebesar 93,12 triliun rupiah Angka tersebut mencapai 56,27% Dari target penerimaan cukai di tahun ini Senilai 165,5 triliun rupiah Intro Kementerian Keuangan mencatat capaian penerimaan cukai per 31 Agustus 2019 sebesar 93,12 triliun rupiah. Angka itu mencapai 56,27 persen dari target penerimaan cukai tahun ini yang ditargetkan pemerintah senilai 165,5 triliun rupiah. Penerimaan cukai berasal dari tiga komponen yaitu cukai hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Kinerja positif penerimaan cukai sepanjang tahun ini dikontribusi terutama oleh penerimaan yaitu cukai hasil tembakau yang tumbuh signifikan sejak awal tahun diikuti oleh penerimaan cukai MMEA. Ada pun penerimaan yaitu cukai hasil tembakau hingga bulan Agustus 2019 tercatat sebesar 88,97 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 18,6 persen dibandingkan capaian tahun 2018. Sementara itu penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol sampai dengan akhir bulan Agustus 2019 mencapai 4,02 triliun atau tumbuh 17,3 persen dibandingkan dengan capaian PRD yang sama tahun 2018. Sedangkan capaian cukai etil alkohol per 31 Agustus 2019 adalah sekitar 80 miliar rupiah atau 51,82 persen dari target APBN tahun 2019 yang sebesar 160 miliar rupiah. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel.